Kan selama ini kan kita sering kayak gimana ya kalau bosan sama pasangan Tapi gimana kalau hubungannya tuh sudah hambar rasanya Cerita ceria bersama Memberikan semangat baru Kisah hidup kita yang nyata Obrolan babi bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Udah lama aku gak jadi penyiar pagi loh Ini tuh masih jam 6.53 Dengan harap-harap cemas Kion tidak bangun karena dia ada di rumah depan Inilah hasil atau kerja keras dari sebuah menjaga konsistensi ya Iya bener menjaga konsistensi ya bukan kerja keras gimana-gimana ya Karena konsistensi tuh jujur dalam segala aspek kehidupan itu tuh ya harus sebenarnya harus Konsistensi semuanya gitu Kami ingin menyapa dulu para penonton Para penonton Lu aja sendiri ya Penonton obrolan babi bu yang sudah berapa minggu kita tidak ada di youtube channel obrolan babi bu ya Karena adanya Spotify aja ya Sampe ngilu gitu ngomong berapa minggunya Jadi mendingan ini bisa dibilang menjadi podcast obrolan babi bu yang visual pertama di 2021 betul? Iya ya Iya ya kita mulai dengan save plus dulu Gitu Ya namanya juga rumah tangga namanya juga hidup Tapi ya itu gak bisa makanya ini pertama kalinya dalam sejarah podcast obrolan babi bu yang format ini ya yang visual podcast gini ya Oh iya iya Kita take di pagi hari jam not even jam 7 pagi Makanya kita mohon maaf kalau misalnya suara kita kurang-kurang Cuma tadi kita udah pemanasan Udah Udah Kayak gimana sih pemanasannya? Kalau misalnya pagi gitu ya line face Aduh Oh ini kalau yang dengerin di Spotify Kayak ngomong wow gitu Terus A-I-U-E-O gitu Oh iya 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 Biar gak hambar suaranya Suara tuh hambar gimana? Suara tuh gak hambar Ada hubungan yang hambar Bener 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 Iya 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 Lebih kepada gak ada apa yang gak ada intonasi yang enak gitu Kan kalau gak pemanasan suaraku cuma gini doang nih Gini ya terus gitu Kalau ini kan kita bisa main intonasi Kita bisa ngobrol dengan ceria karena aku udah bisa smiley voice gitu loh Jadi banyak hal positif lah ketika melakukan apa tuh namanya tadi smiley voice dan lain-lain ya Macem-macem Nanti aja nanti itu part nanti gitu Bagaimana yang di bulan Februari ini apakah hubungannya makin hangat? Atau hambar Hambar Lucu deh ini kita semalam banget baru ngobrolin Bener bener baru mungkin sekitar 5 atau 6 jam lalu Not even ya Kita kan ngobrol midnight ya Midnight Kita midnight session gitu anaknya Kita bingung tuh kalau midnight kita ngobrol kita melek Tapi kalau kita nonton ke bioskop kita midnight kita ngantuk Mwap mulu gitu Filmnya udah bagus banget deh perasaan gitu Udah IMAX deh kayaknya gitu ya Cuman ya udah gitu Nah kemarin tuh kita lagi biasa lagi brainstorming berdua sambil ngobrol gitu kan Terus mencari apa ya Apalagi ya bak gitu keresahan kita dalam berumah tangga gitu Mungkin keresahan beberapa orang juga gitu dalam berumah tangga atau mungkin menjalani hubungan Hubungan yang ketika sudah dijalani kan awalnya tuh hangat gitu enak Ceria bahagia tapi kok makin lama tuh apa ya makin berubah ya Dari yang mulai biasa biasa kok gak ada apa ya sparks gak ada geli-geli lagi Efeknya jadinya hambar Iya Ini jadi obrolan kita semalam ya Obrolan kami semalam yang akhirnya ya juga ya kita kayaknya belum pernah ngobrolin tentang Perasaan gitu loh perasaan dalam hubungan kita tuh gimana gitu Karena menurutku ketika tadi kita nemu tuh kata hambar Ih bahaya bak hambar kalo dipikir-pikir beda loh sama bosan Bosan tuh beda Bosan tuh Gimana gimana ini Kemarin kita ngobrolin-ngobrolin ini nih ya Ngobrolin ini sampe googling Maksudnya kalo di KBBI tuh bosan tuh apa Hambar tuh apa Kan kita banyak kalo lagu-lagu cinta tuh ya Cinta Beda agama tuh dengerin Marcel percinta gue tuh dasyat tuh Waduh tuh lagu-lagu jaman kita tuh ya Nah kalo bosan nih makna bosan di kamus besar Bahasa Indonesia itu adalah sudah tidak suka lagi Karena sudah terlalu sering atau banyak gitu Itu bosan Itu bosan Tapi kalo misalnya hambar Hambar itu artinya tidak ada rasa Ya memang gak ada rasa Nah kan selama ini kan kita sering kayak gimana ya kalo bosan sama pasangan Tapi gimana kalo hubungannya tuh sudah hambar rasanya Hambar Ini nih udah lebih parah daripada bosan ya Menurutku gitu Atau beda penyebabnya Gak tau ya Kalo menurut kamu gimana Karena gini keibaratnya kita analogikan sama makanan deh ya Oke Kalo makanan gini kamu disuruh Misalnya aku disuruh kamu gitu ya Bap Kamu mendingan makanan hambar atau makanan yang pedes Bap Ya kalo makanan Emilia makanannya pedes Nah Dibanding hambar Gak ada rasa Ini kita nanya dia lagi jam ngawang loh Alias baru bangun tidur Artinya jawaban dia terjujur Kenapa? Nah udah gitu maksudnya Hubungannya apa? Hubungannya apa kalo menurut kamu? Hambar sama pedes nih Ibarat makanan gitu ya Kalo ada makanan nih di depan mata lo Yang pedes Yang rasanya pedes Sama rasanya hambar Kalo gue sih udah pasti pilih yang ada rasanya Karena kalo pedes Oke gue bisa nemuin solusi Terlalu pedes gitu rasanya gitu Misalnya rasanya kurang enak Kurang nyaman gitu ya Di lidah lo Minum susu aja beres abis itu Kayak kita kemarin makan kepedesan Kalo kemarin kita makan mie korea-mie korea pedes Iya bener Tapi apa hubungannya? Ya hubungannya Kalo menurut kamu nih Kan kalo kamu tadi menganalogikan Kalo hubungan itu Lu mau pilih apa? Makanan yang pedes Ibarat ada tinggi Atau makanan hamba Iya Oke Misalnya kita jajaran lagi Pedes itu kayak gimana sih? Pedes itu kan misalnya kayak Ya let's say Hal-hal yang mungkin juga tidak menyenangkan dalam hubungan gitu Tapi kita masih bisa perbaiki rasanya Dengan Maksudnya solusinya ada Dengan perbaiki rasa Solusinya ada Kita minum air putih yang banyak Atau misalnya Ini dari makanan Tapi kalo dari hubungan Ya gimana diobrolin deh Mau gimana Atau mau dibiarin pedes aja terus-terusan Iya terserah lo deh gitu Kalo makanan yang manis Atau makanan yang enak Itu udah gak usah ditanya Itu pasti menuju ke sebuah Apa ya Kebahagiaan tersendiri gitu Cuman kalo hambar Hambar itu kan diantara Iya gak sih? Hubungan Maksudnya bukan hubungan Makanan deh Hambar gitu Itu kan Mau kemana nih rasanya nih gitu Iya 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 Udah gak ada rasa Udah gak ada rasa aja gitu Dan itu Tapi ketika Ini maaf motong ya Bu Kalo hambar tuh Apakah ngaruh dari Hubungan yang sudah Dijalin terlalu lama Itu bisa Bisa jadi Bosen Bisa jadi hambar Iya iya Bapak pertanyaannya banyak juga ya Iya 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 Kasih masukan gitu loh Dari tadi nyurus Mulu ngomong soalnya Gitu Gak soalnya kalo aku ngeliatnya Hubungan Hubungan Lu yang bosen Atau hubungan lu yang hambar Ini kan beda-beda tipis ya Makanya aku dari tadi Banyak Banyak nanya ke kamu Karena Aku juga lagi berusaha Untuk Mendivine Hambar tuh Seperti apa sih Apakah hambar itu Biasanya dialami oleh Pasangan yang memang Sudah menikah Jadi karena sudah Berjalan lama Hubungannya Dari yang tadinya Pacaran anget Tapi Lama-lama mulai Biasa Karena kan Banyak faktor ya Kalo ketika sudah menikah Lu diperlihatkan hal-hal Yang lu tidak Tidak tahu ketika Tidak tahu Tidak bayangkan bahkan Iya ketika lu masih pacaran Ketika lu sudah berada Di dalam satu atap rumah Tinggal sehari Bisa ketemu terus Apalagi di kondisi Lagi pandemi begini Yang mengharuskan lu Ketemu Ketemu Nah hubungan itu Jadi Berubah gak sih Jadi karena Sering ketemu Jadinya dari bosen Dari bosen Efeknya jadi Hambar Gak ada rasa Begitu aja Kan aku lagi berusaha Dan nyari tahu sebenarnya Kayak kalo hambar tuh kan Gimana ya Ibaratnya ini Hubungan yang Wah menyenangkan Ini hambar Di tengah nih Disini nih Udah yang gak enak Ujungnya ilfil Kalo ilfil biasa udahan Karena udah gak Mau gimana gitu Mau diapapain Jadi kalo menurut kamu tuh Ada bosen Terus langsung lanjut lagi Ke tahap hambar Dari hambar Lanjut lagi ke ilfil Kalo ilfil tuh udah gak bisa Diapapain tuh ya Iya Itu menurun ya Bukan menaik dong Iya Tapi udah Kalo menurutku Makin parah Makin parah kondisinya Iya gitu Udah Udah bentar lagi Ilfil nih Kalo udah hambar tuh Kayak buatku tuh Wah ini parameter Bentar lagi aku ilfil nih Oh Amas segala sesuatu ya Gak cuman hubungan gitu Nah ketika udah Mau merepet ke arah situ Kan artinya Harus ada upaya Gitu gak sih Iya Harus ada upaya Biar ada rasanya lagi Nah Ini maaf ngorek-ngorek ya Kalo misalnya kamu Tadi Mengalami dari hambar Dari hambar terus kamu Mengalami ke ilfil Ini kan berdasarkan pengalaman kamu Begitu kan biasanya Dari hambar Lalu ke ilfil Nah Proses dari hambar ke ilfil itu kan Ya hambar itu kan berarti Kalo aku lihat Ada harus ada Either lo mau usaha Supaya gak masuk ke Levelan ilfil Atau lo Ya udah deh biarin aja gini Tergantung sih Ada yang mempertahankan hubungan Karena sayang ah Udah lama Pacaran sama dia Sayang ah rumah tangga kita Sudah terjalin begitu Bahagia yang Dilihat orang Wow Tajem sekali ibu ya Saya tidak menyangka ibu Langsung suara juon Tapi iya loh Maksudnya Kita kan udah terbiasa Dengan hidup Kehidupan Berkehidupan tuh yang Di dua Dua dunia Online dan offline Ya Jadi ketika ada Apa ya Ya itu Maksudnya ketika ada perasaan Ya sebenernya Aduh gue Sebenernya gak segini Bahagianya lagi Cuman Gimana dong yang terpancar Di social media Kayak gitu Banyak-banyak kejadian-kejadian Di social media Kita kadang juga gitu Pokok social media kita Kami pernah berada di Kami pernah mengakui ya Di situ ya Di kondisi itu yang Postingan tuh Ternyata bahagia Tapi deep down inside-nya Ternyata Borok Gitu Itu aku ceritain loh Di buku Di bukuku nanti Oh iya Buku bertubuh bermimpi Buku bertubuh bermimpi ya Insya Allah bentar lagi ya Insya Allah bentar lagi rilis Amin Karena bukunya udah selesai ditulis juga Alhamdulillah setahun lebih Lama banget Anyway Ngomongin Kita balik lagi ngomongin Masalah hubungannya Yang hambar Kalau dari Kalau aku Kalau kamu Itu Harus kayak gimana Kalau misalnya dari hambar itu Biar gak you feel Apa yang harus dilakukan Tergantung sih Dulu mungkin ketika aku pernah merasakan itu Dalam hubunganku gitu ya Aku tuh Lebih condong ke Biarin aja gitu Akhirnya makanya kandas Gitu kan Apa yang kamu Apa yang kamu lihat sampai Apa yang kamu rasakan sampai kamu Bisa mengambil keputusan Yaudah biarin aja deh nih hubungan Biar kandas aja Udah tahu tipikal Maksudnya pasangannya kayak gimana Mau kita ngomong sampai berbusa Juga akan gitu juga Maksudnya Udah di Apa ya Rutinitas yang sama Gitu lagi Gitu lagi Every each day gitu Karena kan kalau Maksudnya kalau jaman pacaran Kan kita gak ketemu kan Kebanyakan gak polanya tuh Message pagi-pagi Message Mau berangkat Udah sampai Selamat makan siang Abis selamat makan siang Ala-ala kamu lagi apa Padahal sebenarnya tahu banget Maksudnya kayak Bodo amat sebenarnya ya Coba lu Mungkin lu pernah mengalami ini gitu Jadi lu bisa mendifan perasaan lu Udah di kayak jam 4 gitu Kayak kamu lagi apa tuh sarat Kamu lagi apa nih tulisan di whatsappnya gimana KMLG apa Tanda tanya G-I-A-P Tanda tanya G-I-A-P Itu sih keterlaluan Kalau itu udah di-e-fillin aja Gak lah ya bercanda Ya terserah lagi-lagi kan itu Barometer perasaan lu tuh Lu yang inilah gitu ya Tingkat perasaan tuh akan turun ke Gimana cara lu Texting ke pasangan lu ya Iya Kayak kalau Sayang lagi apa Lagi sayang banget tuh Pasti abis Ketemu Ngobrol gitu ya Cuman kalau udah kayak Lagi apa gitu Itu tuh biasanya Mau bahas masalah Atau ini Pain P-A-I-N Pain Pain yu gitu P-A-I-N Pain yu Gapain Enggak Mending pake tanda tanya Enggak Gapain yu gitu Yaudah lah ya Itu tuh kayak perempuan mana aja Lalu tau Terus dari sore Terus dari kamu lagi apa Terus aku pulang ya Aku sampe rumah ya Jangan lupa makan atau apa mungkin Terus selamat tidur ya Itu udah hambar Menurutku Itu udah ada template yang bisa di copy paste ya Ini hubungan versiku ya Aku gak tau kalau misalnya hubungan kali ya Hubungan lo deh gitu Hubungan lo sama pasangan lo Mereka gebetan lo Gue gak tau itu di titik mana tuh Beda atau enggak Kalau di gue Karena ya gitu lah Mungkin gue kebiasaan Punya hubungan tuh yang Gimana ya biar seru ya Gimana gitu Aku tuh lumayan si mikir gitu bak Gimana ya biar seru Gimana ya biar gak monoton ya Hubungan hambar tuh mungkin juga Penyebabnya karena ya Karena waktu gitu Ini kalau aku membaca dari Vimela.com ya Wih Vimela Wih Ini ada penelitian menunjukkan Bahwa passionate love Akan mulai menurun Di banyak hubungan cinta Setelah 12 sampai 18 bulan lamanya Kebanyakan pasangan merasa gagal Mempertahankan rasa cinta Dan keinginan Untuk bersama setelah waktu tersebut Nah berarti kan ini ada urusannya Dengan waktu Ada beberapa temenku yang Yang ketika Dia punya siklus gitu Ketika udah berapa lama Dia akan ngerasa Kok begini-begini aja ya Gitu Pun aku beberapa kali merasakan gitu Jangan kan di hubungan yang dulu-dulu Di hubungan yang Waktu pacaran sama kamu pun Beberapa kali ada Kan gitu kan Ada fase ini Misalnya ini fase Menuju hambar Biasanya di 4 tahun 4 tahun Kayak lu mau Apa nih Mau lanjut gini mulu Atau apa nih Karena Kita Nama-nama dosa Udah pasti Sama kayak Mau kemana nih Mau kemana nih Setuju lagi Nah itu aku kayaknya Baru ngerasain deh Siklus-siklus hubungan tuh Mulai Aduh ngapain lagi ya Itu tuh pas udah Mulai 4 tahun tuh Menuju 4 tahun Kalau pernikahan 2 tahun Dan untungnya Ketika kita mau 4 tahun Aku ngelamar kan Iya Untung gak tuh Untung banget Kalau gak kita udah mau munduy Iya berarti kan ada urusannya juga Dengan waktu Bukan yang hambar Gimana dengan lu yang menonton Atau mendengarkan Apakah sekarang lu sedang merasakan Kondisi hubungan lu Yang sedang Hambar Bukan bosen ya Kalau bosen tuh Ingat sekali lagi Kalau bosen itu adalah Terlalu sering Melakukan hal yang sama Itu tadi rutinitas Akhirnya Leads to Hambar Kalau menurut gue Karena Udah makin Apa Ya gitu Ya udah Gitu banget Udah belenek gitu Sama rutinitas Hubungan kalian Ibarat dulu Kalau jaman-jaman Sebelum pandemi Tuh gini Rutinitasnya udah pasti Dijemput habis maghrib Makan Nonton Pulang Itu mulu Itu kan Pas nonton Juga beli popcorn Iya Sama Udah tau Bahkan udah gak usah nanya Udah gak usah nanya Tau kan Yang kayak Sjelitinya 21 tuh ada Atau gak nacos Atau gak Sistagur Gitu aja Jadi udah tau Nah tapi kalau hambar Itu udah lebih Maksudnya Kalau di gue Setelah bosan Muncullah hambar Hambar muncullah Kayak Aduh gak Aneh tau gak Bukannya Ini ya Ya mungkin itu jadi aja Tuhnya lumayan Pihak yang agak Menyakiti Pasangan yang Emang Gak sadar Kalau hubungan itu hambar Untuk lo yang menyadari Kalau perasaan itu adalah Oh iya ya gitu Ini kayaknya gue udah Hambar deh Mau dia ngelakuin Apa aja Nah ini juga salah satu Menurut gue Oh ini kali ya gitu Ketika dia udah ngelakuin Hal semanis Apapun Tapi lo udah beneran kayak Aduh gak ada rasa lagi Gitu Udah Ya kalau di aku Gitu Terus kamu sendiri gitu Pernah ngerasain hambar gak Ya itu pas kita lagi Hubungan yang udah Pas pacaran Pernah Tapi ya itu Kalau aku sih Ketika ngerasa hubungan hambar Aku biasanya Duh apa yang harus gue lakuin ya Gitu Kalau memang misalnya mau Diselesaikan ya Udah ya selesai gitu Tapi kalau misalnya mau dilanjutin Harus ngapain gitu Kan biasanya Usahanya harus dilakukan Itu Biasanya surprise Hal-hal yang Diluar rutinitas Itu Itu effort sih emang sih Maksudnya Akhirnya itu menjadi Effort banget gitu Tapi Mungkin yang Yang lo perlu ketahui juga Adalah ya itu Ini mungkin semua orang Gak tau Mungkin beberapa udah pernah coba Salah satu buku yang Bagus banget Menurut kami berdua gitu Adalah bukunya Gary Chapman Yang tentang Love language gitu Bahwasannya lo harus mengetahui Bahasa cinta Atau love language Dari pasangan lo Kalau misalnya Ternyata emang pasangan gue Sumpah pasangan gue tuh Boring banget Itu mungkin Dia begitu orangnya Gitu Dan mungkin Bahasa cintanya Dia bukan melalui Kayak Yang lo harapkan Di social media Bisa lo pajak Kayak Duh kasih bunga Duh kok Gak gitu mungkin Mungkin Bentuk perhatiannya dia Adalah justru dengan Apa ya Sepenuh hati Jiwa dan raga Menjaga lo Jadi kalau aku ngeliat tuh Bahasa cinta tuh Kayak gini contohnya Gue tuh tipenya Yang suka Bentuk kontak fisik gitu Meluk Nyium Pegang tangan Biasanya aku gitu Atau juga Bentuk bahasa cintaku tuh Lebih ke nunjukin Perbuatan Tiba-tiba melakukan sesuatu Ada yang sukanya Bahasa cintanya Dimanis-manisin Ditelepon Setiap hari Setiap menit Dibilang sayang Ada yang kayak gitu Ada 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 banget Beda-beda Makanya kalau misalnya Lo penasaran ya Terus lo pengen Mendifine Apa sih sebenarnya Love language lo Sama pasangan lo Karena menurut gue Itu hal yang Sangat penting sih Dan itu baru ketemu Dan itu baru ketemu Ketika lo duduk bareng Dan lo ngobrolin hal itu Menurut gue tuh Ketika lo hubungannya Sudah ngerasa lo hambar Kayaknya better Lo duduk bareng Sama pasangan lo Terus ngomong Eh kita kayaknya Harus melakukan sesuatu Ini terserah ya Ngomongnya ya Intinya sih Melakukan sesuatu Dan lo harus ada usahanya Kita ngapain yuk Supaya hubungan ini Gak hambar Iya gitu Karena Ya itu susah sih ngomongnya Susah banget sih ngomongnya Menuju ke Soalnya bukan mau mutusin kan Cuman kayak mau bilang Kalau Gimana nih hubungannya Kok gini doang ya Maksudnya Lo kebayang gak sih Lo melakukan rutinitas yang sama Apalagi lo lagi pacaran ya Terus kemudian Lo berniat menikah gitu Kadang kan yang bikin Nah itu juga tuh Kadang cobaan menikah tuh juga Ada-ada aja kan Kayak ketika lo mulai Di uji tentang Perasaan lo Kekuatan perasaan lo Sama pasangan lo Atau calon suami lo Atau calon istri lo Gak mungkin kan Lo membayangkan sebuah Let's say Sebuah pernikahan yang Rasanya tuh hambar Kan ngapain Lo nikah gitu gak sih Karena menurut gue Wah lo jangan asal bikin goals Kalau terakhir cerita Di KTP menikah Itu proses yang Prosesnya berat ya Banyak usaha Banyak Apa namanya Tangis Berjuangan Yang memang tapi Ini buat lo yang sekarang Masih hubungannya belum Ke arah menikah ya Ini yang harus Bener-bener dipikirin Karena Ketika lo hubungan lo Sudah hambar Apalagi sudah Di dalam Apa ya Pernikahan Itu ribet lo Bisa jadi Yang gue bilang tadi Ketika lo duduk bareng Ngobrol Efeknya bukan malah Dapet solusi Tapi malah jadi berantem Bisa juga Kayak gitu Jadi bikin makin parah Karena Ya namanya Pokoknya Kami berdua nih Yang orang-orang deket Harusnya Agak paham ya Gitu Gue sama Baba tuh Seneng banget Debat Debat Yang paling tau Ya mungkin kayak udah berat Traveling bareng kita Mereka Radini sama Kims Bener-bener Setiap hari Pasti ada debat Debat ringan sampe berat ya Gitu Cuman Belakangan sih Aku cukup bangga Dengan kita ya Bab Karena Kita selalu berhasil Debat sampe dapet solusinya Sampehnya pelukan Kan Gak pernah yang kayak Sampe sehari besok Dan itu prosesnya Gak terjadi dalam Sehari dua hari Langsung bisa begitu ya Kita tuh Ketika kita ngobrol Kita membahas sebuah masalah Kami membahas sebuah masalah Tuh biasanya Awalnya santai Santai Terus mulai kencangan-kencan Karena Gas 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 Masing-masing punya standpoint juga Gak gitu Masing-masing punya standpoint Efeknya debat Debat Jadi kencangan-kencan Tapi Eh udah Kita balik lagi Ke topik kita hari ini Iya Ada tambahan personil Yang membuat hubungan kami Tidak hambar Membuat hubungan Tidak hambar Jadi buat yang lagi mendengarkan Obrolan Mbak Bipudi Spotify Apple Podcast Atau Google Podcast Atau Podcast Player lainnya Sekarang sedang ada Kion yang Udah bangun Udah bangun Karena udah jam setengah 8 Dan jamnya dia bangun Sempat agak ngamuk Tadi gitu Maaf ya nak Ibu sama Mbak Bapak harus Bekerja dulu Maaf ya Oke kita lanjut lagi Ke hubungan yang hambar Kita sampai di titik Yang obrolan yang Apa yang harus dilakukan Ketika hubungan sudah Di tahap yang Hambar Kalau dari point of view Kami berdua Seperti apa? Silahkan Ibu duluan Apa yang harus kamu lakukan? Saya lagi repot banget Boleh Bapak duluan ya? Lagi repot Karena angga yang Gendong Ya kalau Buat lo yang sekarang Lagi ngerasa hambar Kalau Gue sih Biasanya Kalau kebip Itu tadi Ngobrol Duduk bareng Terus kita Biasanya berdebat Ada debat disitu Ada argumen disitu Karena Kita mencari Kami mencari titik tengah Gimana Supaya hubungan ini Bisa tetap lanjut Dan tidak terasa hambar Dan goals kita tercapai Dan goals Goals kami berdua Tercapai Soalnya kami berdua tuh Tipikal yang kayak Mana nih Lo mau ke arah mana nih Lucu gitu Dua-duanya tuh Narsistik kan Gitu Ternyata Ternyata Dua-duanya tuh Mau ada di depan Mau ada di depan Dua-duanya Jadi beneran Gak ada yang mau ngalah Beneran Gak ada yang mau ngalah Tapi Itu juga yang akhirnya Membuat kami berdua Terus bertahan Sampai sekarang Tapi itu akhirnya Kita menemukan solusi Waktu itu Karena kami Kami sadar Kami berdua sama-sama Maunya di depan Akhirnya Ini gak bisa dua-duanya Maju dua-duanya Harus ada yang salah satu dulu Gak bisa barengan Satu-satu Tapi kita saling support Saling support Nah ini yang penting kali ya Mungkin Lo bisa coba Kalau lo ngerasa hubungan lo Lagi hambar Punya mimpi bareng Diawali dengan Hobi deh Iya Biasanya kan hobi tuh Paling gampang ya Kayak Lo tanya deh sama pasangan lo Eh sayang Kamu sebenarnya tuh Ada hobi apa gitu gak sih Kamu tuh udah Lama banget pengen lakuin Cuman gara-gara Misalnya kita udah Ya misalnya udah pacaran lama Udah apa namanya Udah berumah tangga Gitu Jadinya gak Gak kejadian gitu Ibaratnya gak Gak kelaksana Tapi walaupun banyak yang Ribut gara-gara hobi ya Sebenarnya Tapi ini kan berusaha Kita juga ribut gara-gara hobi Gara-gara tanaman Gara-gara tanaman Tapi itu intinya Ketika kita ada satu pembahasan Dan kita jadi berargumen Kita tuh Kalau kami ya Itu tuh Sekarang menerapkan Kami ngelihat dari sudut pandang Si orangnya Misalnya contoh Biasanya kan debat-debat itu muncul Karena Masing-masing punya standpoint Seperti yang gue bilang Betul Nah gue biasanya Mencoba untuk melihat Dari sudut pandang BIP Iya Nah sedangkan BIP Itu juga berusaha Untuk melihat dari sudut pandang gue Iya Masalah itu timbul Ketika kita melihat Sebuah masalah Dari sudut pandang masing-masing Betul Efeknya jadi argumen Jadi debat Nah ini penting nih Buat lo coba nih Cobain aja Lo duduk bareng Ngobrol Ketika ngobrol mulai debat Coba deh Kita ngelihat dari Sisi yang berbeda Gitu Biasanya gue akan Bukan akan sedikit sih Biasanya gue akan Lebih bisa menerima Gitu Dan biasanya kalo BIP Nggak bisa menerima sudut pandang gue Gue selalu bilang BIP coba deh Kamu ngelihat dari sudut pandangku Iya Kadang tuh kita sebagai perempuan Ini yang harus gue akui ya Sebagai perempuan tuh Kadang kita pengennya Nemuin solusi yang Dengan cara kita maunya Iya Gitu Ya kamu pikirin dong jadi aku Lah Pernah nggak lu mikirin jadi Laki lu Nah Gitu Kayak misalnya Sepotek dari Apa ya Contoh di rumah tangga kami lah Gitu Misalnya Apa ya mbak yang aku sering Kamu lihat dong dari sudut pandang aku Gitu Biasanya masalah Ya hobi kali ya Enggak biasanya Ya kalo misalnya ke tanaman tuh Iya pernah gitu Tapi ada masalah-masalah juga yang Yang kompleks Hubungannya sama waktu juga Waktu Gitu Menurut gue Aduh kamu ini dong Atur waktu dong Apa gitu Sedangkan mungkin Atau nggak Sering gitu jadinya Namanya manusia gitu Yang suka hilaf Perhitungan kan Kayak perhitungan waktu Perhitungan sama hal-hal lain juga Gitu Itu kerap terjadi Dan itu normal kok Contoh konkretnya ini Contoh konkretnya ini Kan sekarang gue Karena kerjanya Stay at home date ya Jadi studio ini juga Di seberang rumah Iya Gue tuh kan kerja yaudah gitu Ya kerja kerja aja gitu Cuman Anka suka Minta waktu lebih Terus dari sudut pandang gue Lah kan gue udah Udah di rumah nih Gue nggak ke kantor lagi Mintanya ya present dong Present dong Ya nambah lagi Dari sudut pandang BIP kan gitu Ya lu Ya lu memang Fisik lu ada di rumah Tapi kan pikiran lu Ada di pekerjaan Tapi itu bener gitu Sampai akhirnya Mungkin Baba mengerti Di sisi gue Tapi gue akhirnya juga Harus berusaha mengerti Kalau apa bak Iya kalau Gue kalau kagak kerja nih Gimana siapa yang mau ngerjain Ada tanggung jawab ini Siapa yang bayar token listrik Kalau nyala Betul Lah kan Perannya harus bekerja Saya gitu Itu salah satu contoh Konkretnya ya Ketika kami berusaha Untuk mencari Solusi Dan berusaha ngelihat Dari sudut pandang Pasangan kami Itu bisa lu coba tuh Itu yang biasanya Berhasil Nah ketika lu sudah punya Sudut pandang itu Nah yang gue bilang tadi Better kayaknya lebih enak Ketika lu punya mimpi bersama Iya Punya mimpi bersama tuh penting sih Itu salah satunya Menuju Anti hambar Hambar klub Gimana caranya lu bisa Nanya ke pasangan lu Gitu ya Ini pertanyaan yang sesimpel ya Kalau tiap hari gitu Lu mau Lu mau mulai gitu Eh gimana hari kamu Itu rasanya Adem banget Setelah lu capek banget Seharian Terus pasangan lu Berniat Untuk mengetahui Apa yang terjadi sih Sama lu hari ini Apa yang lu lalui Gimana Nyaman gak Perasaannya hari ini Ada yang gak enak gak Kalau gak enak Kenapa cerita dong Itu aja Dari situ Jadi kamu lagi apa Diganti sama itu Coba kalimat yang Lebih apa ya Bisa membuat Perasaan pasangan lu Lebih lembut Dia bisa melepas Lelah ke lu Itu juga sebaliknya Karena kalau itu Udah ditanyain Aku sering banget Gak usah aku deh Ya kamu Kamu kalau misalnya Aku pulang kerja Gimana Bip Tadi kerjaannya Instead of Dia nih si jarang banget Teks kalau gue lagi di luar Kamu lagi apa tuh Iya gue gak Karena gue kalau lu udah kerja Yaudah lu kerja aja Gitu Nggak usah lu pikirin Gue yang lagi di rumah Karena gue baik-baik aja Gitu Itu bisa Itu memang biasa Kami lakukan tuh ya Tanyain ke pasangan lu Gimana kondisi lu hari ini Apa yang udah lu lakuin hari ini Setelah itu Biasanya Kalau lagi ngomongin diskusi Lagi ngobrol Udah mulai makin asik Udah mulai makin enak Biasanya kita nentuin Bip kamu mau apa Kamu mau jadi Seperti apa Iya Biasanya itu tuh Itu menurut gue penting Untuk buat pasangan ya Itu tuh nyari tau Mimpi atau keinginan Dari pasangannya Karena ada yang Sampai detik ini Tau Nggak tau Mimpinya apa Kayak Lu pengen apa sih Kedepannya Apa ya Apa ya Ya gue sih gini-gini aja sih Gitu Nggak apa-apa Itu juga Paling nggak lo tau Gini-gini aja Lo bisa mendefinisikan Gini-gini aja tuh gimana Tetap dengan pekerjaan Sekarang Tetap bisa belanja Tiap bulan Atau apa Jadi diperjelas Kayak gini aja tuh Gimana Ketika udah ngobrol kan Berarti kan ada Oke lu maunya begitu Berarti gimana caranya kita Untuk mencapai Kenapa nak Apa Iya bener Tuh ini contohnya Ada tiba-tiba kaki seribu Di belakang gue Gara-gara ada taneman Di studio Itu kan Gini kan rasanya Gitu Cuman Ya gimana itu Kita cari deh solusinya Kita cari solusinya Gion langsung Mudar-mudar Gion males tuh Bayangannya tuh Gitu deh Jadi Ya gitu ya Ya biasanya gitu Kita cari tau Maunya apa Terus yaudah kita cari tau Gimana caranya kita Menggapai Keinginan Untuk kamu itu Misalnya Baru setelah udah terwujud Keinginannya Bip Baru misalnya Balik ke Gue maunya apa ya Ya Pokoknya saling nanya terus Dan saling membantu terus Untuk mencapai Si mimpinya itu Karena Menuju ke Menuju ke Sebuah hubungan yang Tidak hambar Dan seru always Itu kan juga butuh Perjuangan ya Gak cuman untuk Bahagia loh Untuk tidak hambar Tidak hambar aja Itu butuh Butuh banget Effort dari keduanya Gitu Palingnya kalau misalnya Pasangan lo Belum memulai Ya lo aja Mulai duluan Mulai dah Jangan tunggu-tungguan Ya Cerita ceria bersama Memberikan semangat baru Kisah hidup kita yang nyata Obrolan babi bu Uuuu Uuuu Uuuu